Terima kasih. 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 Isim-isim yang memiliki makna sifat. Ini ada isim-isim tertentu yang dia memiliki makna sifat. Sebagai contoh misalnya. Kita punya isim. Kita baca sama-sama. Yang lainnya, mana suaranya nih? Kitabun. 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 Ini namanya kitabun. Namanya kundul. Apa? Bacaannya? Kitabun. 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 Isim atau fiil? Isim. Isim. Apa tandanya? Tanuin. Anuin. 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 Bagus. 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 Cakep. Indah. Cantik. Cantik. Ya. Jamilatun. Bahasa Arabnya. Engkau cantik gimana? Antih. 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 Oh iya. Antih. Tergantung. Mau objek yang mana? Antih atau Antih? Antih. Antih. Pasti Antih lah. Kan Jamil. Cantik. Jamilatun. Jamilatun. Tergantung. Antih atau Antih? Antih. 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 Jamilatun. 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 Kalau Antah? Jamilun. Antah Jamilun. Antah Jamilun. 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 Lafad Jamilun atau Jamilatun isim atau fiil? Isim. 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 Memiliki makna sifat tidak? Ya. Memiliki. 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 Inilah yang disebut dengan Asma'ul Wasfi. Isim-isim yang memiliki makna sifat. Maka isim-isim yang memiliki makna sifat kemarin ada berapa? Asma'ul Wasfi. Asma'ul Wasfi. Isim-isim yang memiliki makna sifat. Satu. Apa kemarin? Isim. Isim al-fa'il. 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 Dua. Isim al-maf'ul. Isim al-maf'ul. Maf'ul. Sifatun musyabbahatun. Sifatun musyabbahatun. Yang keempat. Simakmur. Simakmur sudah ya. 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 Cuma dibaca. Ismu tafdili. Ismu tafdili. Apa arti tafdil? Melebihkan atau mengutamakan. Segih. Lebih. Paling. Paling. Apa lagi? Sangat Kalau bahasa Inggris kan Mor ya Mos Sangat mos Kalau lebih mor Itu bukan si wah Beda lagi Keduanya memiliki mana sifat Tapi beda Beda Wajan pola Ada yang Bentuk yang Paling Ujung Paling Sempurna Sepertinya Ismitafin juga artinya paling Gitu kan Cuma beda Wajan Kalau Sikohnya Wajannya Bumpa laku kan Fa'ilun Ya Fa'ilun Ya kan Fa'lanun Fa'ilun Fa'alun Cuma kita baca Fa'ilun 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 Fa'lanun Fa'lanun Fa'ulun Fa'ulun Fa'alun Fa'alun Namanya adalah Si roh Wah Itu urutan dari yang tadi Pak Satu ketiga Empat lima Iya Enggak Bu Ini semuanya Sikohongbala Oh semuanya Oh Oke Contohnya Ini Maksudnya Lari kesini Satu Fa'ilun Dua Oke Rahimun Ini si fa'il kan Orang yang Menyayangi Rahimun Rahimun Isimaf'ulnya Marhum Almarhum Orang bilang Marhum Orang yang Disayangi Yang dirahmati Almarhum Itu untuk Mati apa Untuk yang hidup Mati Mati Bisa untuk yang mati Bisa untuk yang hidup Oh ya Bitu Kan Kita perlu dirahmati Kau Kita nih Yang masih hidup Kita nih Yang masih hidup Untuk yang Rahmat Kau Berarti Terkadang Kalau sudah Masuk Indonesia Kan Almarhum Itu untuk yang Sudah Mati Di Arab Dipakai Pak Yang mati Mau punya hidup Iya maksudnya Kata Almarhum Itu dipakai Di Arab Buat orang hidup Biasanya Ucapan doa Menggunakan fiil Rahimahullah Karena Kalau menggunakan Isimaf'ul Itu Sifat yang melekat Seakan-akan Dia sudah pasti Di Rahmati Itu Kalau Mau lebih pas Ya pakai Rahimahullah Pakai fiilnya Rahimahullah Yang disayangi Allah Selanjutnya Sifat Musyabbah Tidak ada Tidak ada Si Gombolago Ada Rahimun Yang maha Yang Yang Sangat Menyayangi Menyiasi Ada Rahimun Rahimun Yang kelima Isim taf'il Arhamun 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 itu Setiap Setiap Isim Yang bentuknya Seperti fiil Maka Tidak Boleh Tanwin Setiap Isim Yang bentuknya Seperti Wazan fiil Maka Tidak Boleh Tanwin Ada Fiil Yang Wazannya Af'al Af'ala Af'al Af'ala Kata Perintah Ada Af'ala Yuf'il Maka Jika ada Isim Yang Dia itu Menyerupai Menyamai Wazan fiil Maka Tidak Boleh Tanwin Af'ala Yuf'il Ada kan Af'ala Isim Tapi Kita tahu Itu Isim Dari Mana Dari Katanya Misalnya Dia berdiri Sendiri Arhamun Itu kan Berarti Isim Itu kan Gak ada Ciri-ciri Isim Ya Malah Lebih Gampang Pertanwin Ya Gak ada Ciri-ciri Isim Soalnya Arhamun Pakai Insting Oh ini Maksudnya Ini Isim Aduh Aduh Advanced Banget Kalau sudah Pinter Pakai Feeling Gak terbiasa Kayak Orang Kalau orang Nyopir Sering Bawa mobil Kan Pakai Feeling Setel Bodani Ya Seperti Sering Tadi Yang nomor 4 Sama nomor 5 Bedanya Apa Jadinya Rohmanu Kan Paling Sangat Nyaya Secara Arti Sama Tapi Dibedakan Kalau Yang Wajahnya Afalu Isim Tafil Kalau Yang Wajahnya Kenapa Gak disatuin Aja Ya Orang Arab Paya Gitu Gak Disini Artinya Sama Pak Rohimun Sama Arhamun Itu Sama Rohimun Sama Menyayangi Paling Menyayangi Arhamun Sama Sama Suga Paling Menyayangi Sangat Mungkin Gak Sampai Ujung Gitu Ustaz Tapi Sayang Itu Masih Gak Sampai Ujung Kalau Ubal Lagu Itu Sampai Ujung Ujung Itu Boleh Pake Bermanusia Pak Misalnya Ibu Penyayang Itu Yang Mana Itu Buat Yang Maha Kuasa Atau Bukan Suara Ibu Penyayang Itu Pake Kata Yang Mana Ibu Bisa Pake Rohim Oh Bisa Rahim 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 Berarti Siar Rahim Balaguh Itu Gak Cuma Buat Maha Buat Allah Aja Enggak Kecuali Lafad Allah Itu Enggak Boleh Satu Yang Kedua Jika Yang Dimaksudkan Dengan Nama Maka Jangan Menggunakan Lam Tarif Jadi Pembahasannya Sudah Perkara Akhidat Di Antara Adab Kepada Allah Pertama Tidak Boleh Seseorang Menggunakan Ismul Jalalah Allah Sebagai Nama Masih Sifullah Namanya Allah Gak Boleh Haram Boleh Gak Sedih Namanya Rahman Ada Orang Namanya Sifat Boleh Tapi Dangan Dikasih Al Ar-Rahman Gak Boleh Itu Ma'rifat Ma'rifat Arifat Oh Gitu Ada gak Ustadz Namanya Rahman Ada Ada Di para Aku Namanya Rahman Kumpeng Banget Input Gak Boleh Ustadz Pakai Nama Rahman Malik Boleh 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 Tapi Al-Malik Gak Boleh Kalau Harun Al-Rasid Rasid kan Bukan Sifat Allah Gak Ada Dalam Al-Malik Jadi Bisa Harun Al-Rasid Berarti Ibu Itu Di Intafahkan Iya Sudah Di Intafahkan Banyak Lafad Allah Gak 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 Halo Ya Ustadz Lafad Misalnya Si A Dinamakan Allah Gak 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 Tapi Kalau Di Idafahkan Masih Gak Multaf Ini Contohnya Abdullah Siapa Namanya Abdullah Abdullah Hamba Allah Dia itu Di Idafahkan Bukan Allah Namanya Abdullah Hamba Nya Di Antara Nama Yang Allah Sukai Adalah Nama Abdullah Bener Gak Ya Ahab Asma Dillah Di Antara Nama Yang Allah Sukai Adalah Abdullah Sahih Sahih Panggilannya Siapa Allah Boleh Gak 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 Abdul Dipanggil Siapa Abdul Abdul Dul Dul Ada Malah Gitu Orang Arab Orang Arab Kalau Manggil Manggilnya Abdullah Ya Abdullah Ya Abdullah Kalau Kita kan Terkadang Namanya Bagus Panggilannya Di ujungnya Doa Kenapa Orang Arab Suka Manggil Nama Panjang Panjang Justru Orang Arab Pendek Pendek Justru Orang Arab Namanya Namanya Pendek Pendek Orang Arab Tapi Kalau Manggil Gak Kayak Kita Namanya Kalau Nama Orang Arab Suka Pendek Usman Rahman Jalil Jamil Hisham Cukup Panggilnya Namanya Lebih lengkap Ya Hisham Gak Hisham Kayak Kita Kalau kita Namanya Poanjang Namanya Panjang Ketika Manggil Diambil Ujungnya Doang Namanya Muhammad Abdullah Abdullah Pertama Muhammad Abdullah Pertama Panggil aja Dul Dul Halo Kok kita Lari Nama Nama Sipu Kita Pas Isim Taflid Kembali Kemana Tadi Isim Taflid Sampai Udah jam 5 Nih Tidak Macem Isim Taflid Maknanya Lebih Atau Paling Jadi Mor Atau Mos Bentuk Wazannya Af'alu Kalau Laki-laki Kalau Perempuan Fu'la Kuk Jika Setelah Isim Taflid Ada Huruf Min Biasanya Bermakna Lebih Dan Jika Tidak Menggunakan Min Biasanya Maknanya Paling Intinya Isim Taflid Artinya Bisa Paling Atau Lebih Kalau Ada Min Biasanya Lebih Halo Ya Halo Halo Perempuan Husna 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 Sesuai Kan Wazahnya Tadi Wazahnya Lagi-lagi Apa Af' 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 Kalau perempuan Wazahnya F' Af' Sekali lagi Hasanun Baik Paling Baik Terbaik Lebih Baik Lagi-lagi Af' 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 Kalau perempuan Husna Husna Baik Kabirun Baca Kabirun Artinya Besar Besar Kalau Paling Lebih Terbesar Besar Akbaru Akbaru Lagi-lagi Perempuan Kubur Kubur Makanya Halo Iya Contoh Misalnya Al-Ismu Al-Ahsan Percemat Al-Ismu Nama yang baik Nama yang baik Yang baik Apa yang paling baik Oh Nama Al-Ismu Nama yang terbaik Nama yang paling baik Nama yang paling baik Kenapa menggunakan Ahsanu Karena Yang disipati Al-Ismu Al-Ismu Mudakar Mu'anas Mudakar Al-Ismu Mu'an Mu'zakar Mudakar kan Lagi-lagi Lagi-lagi Makanya apa Menggunakan Al-Ahsanu Sekarang saya Lagi-lagi Pak Al-Ismu Dari mana Lagi-lagi Ada pasangannya Al-Ismu Gak ada pasangannya Gak ada Takmar Putonya Gak ada Padasah-dasahnya Saya Gak Lalu canggih Berarti Kalau nama yang baik Aja Apa Al-Ismu Hasan Kalau yang baik Al-Hasan Kalau nama-nama Al-Ismu Hasan Al-Hasan Al-Ismu Oh Al-Hasan Oh iya 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 Sekarang bu Al-Ismu Baca Al-Ismu Al-Ismu Artinya Nama-nama Nama-nama Satu apa jama' 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 Setiap jama' Yang tidak berakal Nama itu berakal gak? Tidak Yang berakal itu orangnya Kalau namanya gak berakal Tata nama tidak berakal Gitu ya pak Setiap jama' Jama' Yang tidak berakal Dihukumi Dihukumi Mu'anas Mu'anas Sehingga Al-Ismu Al-Ahsanu Atau Al-Husnah 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 Sekarang lagi Al-Ismu Al-Ahsanu Atau Al-Husnah Al-Assanu Al-Husnah Kenapa ibu? Karena Tidak berakal Al-As-Mu Al-As-Mu Al-Husnah Al-As-Mu Al-Husnah Apa artinya? Nama-nama Yang terbaik Nama-nama Yang paling baik Al-As-Mu Al-As-Mu Al-Husnah A Nama-nama Yang baik B Nama-nama Yang terbaik 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 B Nama-nama Yang terbaik Kenapa? Terjemah yang terbaik Karena tidak ada min Salah ya, benar ya Karena menggunakan isim Tafdil Kalau nama-nama yang baik saja As 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 Oh iya Iya kan Ha Nah Coba terjemahkan Al-Ismul Ahsan Terjemahkan Al-Ismul Nama yang paling baik Yang paling baik Al-Asma'ul Husna Nama-nama yang terbaik Nama-nama yang paling baik Terbaik Al-Asma'ul Husna Nama-nama yang baik Yang baik Oh bersih Allah punya 99 Asma'ul Husna Apa arti Asma'ul Husna Nama-nama yang paling baik Yang paling baik Yang terbaik Berarti Asma'ul Husna Cuma untuk Allah saja Iya Terbaik Allah kan Itu Kalau diterjemahkan Asma'ul Husna Nama-nama yang baik Itu ada yang kurang Dikitu Kurang Apanya Isim Tahbilnya Iya kan Kalau Asma'ul Husna Diterjemahkan Nama-nama yang baik Saja Terjemahnya Benar Apa kurang Benar Kurang Benar Kurang Benar Kenapa Karena menggunakan Isim Seharusnya Terjemahkan yang benar Adalah Nama-nama yang Terindah Terbaik Terbaik Paling indah Paling baik Olas 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 ya Olas Olas Belum Waktu Waktu Begitu cepat Ayat 1-6 Sudah ya Sudah 1-6 Sudah ya Olas Olas Coba Terjemahkan Bismillah Wa'idha Dan Apabila Dan Apabila Sa'alaka Ibadi Sambaku Bertanya Padamu Bertanya Padamu Muhammad Padamu Anni Tentang Tentang Aku Fa'inni Qarib Maka Sesungguhnya Aku Sangat Dekat Sangat Dekat Ujibu Da'wa Tadda'i Aku Menjawab Doa 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 Orang Yang berdoa Doa Orang-orang Yang berdoa Aku Mengapulkan Menjawab Mengijabai Doanya Orang-orang Berdoa Ida Da'ani Apabila Dia Berdoa Kepadaku Apabila Ia berdoa Kepadaku Falyastajibuli Maka Menuhi Perintahku Menuhi Perintahku Walyu Minu Di Dan Beriman Dan Danyalah Kepadaku La'allahum Yarsudun Agar Karya Mendapat Petunjuk Agar Supaya Mereka Mendapat Petunjuk Mendapat Petunjuk Mendapat Memperoleh Kebenaran Atau Mendapat Kebaikan Jadi Untuk Mendapatkan Kebaikan Salah Satu Caranya Dengan Penjalangan Kewajiban Berdoa Minta Mas Mau kerja Berdoa Mau Ngajar Berdoa Berdoa Ibu-ibu Kalau mau belajar Berdoa Berdoa Beneran ya Baru Baru Langsung Masuk Zoom Kalau telat Lupa Berdoa Ustaz Rabbana La Tu'ah Hitna Inna Sina Tau gak Artinya Jangan Hukum Kami Jangan Hukum Kami Inna Sina Jika Kami Lupa Berdoa Ya Berdoa Gak Mau itu Pertama Ditambahin Jika Kami Lupa A'inni A'inni Ala Zikrika Rabbana Zidana Ilma War Rizukna Fahma Allahumma Ya Muallima Adam Allimna Wayam Fahima Suleymana Fahimna Kalau doanya Cuman itu aja Ustaz Gak Apa-apa Allahumma Ini Asal Keilman Nafi'an Itu Luar biasa Ilman Nafi'an Allahumma Ini Asal Keilman Nafi'an Warizukna Halal 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 Taim Halal Taim Wa Amalan Wa Amalan Taka Dala Itu Luar biasa Sebaik Doa Adalah Doa Ya Ma'thur Baik-baik Doa adalah Doa yang Ma'thur Apa itu Ma'thur Yang dalam Al-Quran Ya Ma'thur Itu yang Diperoleh Dari Allah dan Rasul Yang Atau Bahasa kita Yang Diajarkan Oleh Allah Dan Rasul Kemarin ada Tanya Ustaz Ketika Di hari-hari Dulkhijjah Doanya apa Doa Sabu Jagat Kok cuma Itu doang Saat Gitu Doa Sabu Jagat Kalau dipenuhi Semua Gimana Udah Semuanya Udah Semuanya Robana Atina Dunia Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Adaban Apa yang kurang Saya malah Bikung Kok cuma Itu ya Saya malah Bikung Jawabnya Mungkin Belum Belum Terlalu Ngerti Maksud Arti Dari Doanya Itu Terus Itu kan Udah Lazim Doanya Jadi kok Harusnya Ibadah Yang Gimana Terus Ibu Minta Apa Minta Rumah Laki Itu Sudah Ada Kalau Hasana Gak Dapat Itu Semuanya Ibu Minta Mobil Laki Itu Hasana Mas Kalau Hasana Baru Dikasih Sebaik-baik Doa Adalah Doa Yang Maksur Maksur Pakai saya Ustaz Maksur 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 Bukan Maksur 187 Sudah Belum Kayak Sudah 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 Yang tafsirnya belum ya? Belum. Yang 187. Sudah, kita ambil tafsirnya coba ya. Terjemahkan dulu baru tafsir. Bismillah. Kita terjemahkan dulu kemudian tafsirnya. Karena agak panjang nih. Uhillalakum. Satu ayat. Terjemahkan. Uhillalakum. Dihalalkan bagi kalian. Dihalalkan bagi kalian. Pada malam. Dihalalkan bagi kalian. Laylatas siyami. Pada malam. Dari bulan puasa. Bulan puasa. Malam. Puasa. Maksudnya malam bulan puasa. Puasa. Arrofasu. Arrofasu. Bercampur. Bercampur. Berhubungan. Ilanisaikum. Kepada istri-istri kalian. Istri-istri kalian. Hunna. Mereka. Mereka adalah. Mereka perempuan yaitu para. Istri. Istri-istri. Istri kalian. Libasullahum. Pajuan bagi kalian. Pajuan bagi kalian. Wa'antum libasullahun. Dan kalian. Kalian. Ada banyak pakaian bagi mereka. Pakaian bagi mereka. Pakaian bagi mereka. Perempuan. Istri. Alimallahu. Allah mengerti kami. Annakum. Sesungguhnya. Kalian. Sesungguhnya kalian. Kuntum. Kalian semua. Kalian. Dulu. Dulu. Atau kalian ada lah. Kalian. Kalian ada. Kalian dulu. Kalian ada lah. Boleh. Takhtanuna. Mengkhianati. Mengkhianati. Atau apa? Tidak dapat menahan. Menahan. Tidak ada lah. Anfusakum. Diri kalian. Diri kalian sendiri. Sekali lagi ibu. Alimallahu annakum. Kuntum takhtanuna. Anfusakum. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Bahwa kalian. Kalian. Tidak dapat. Adalah kalian tidak dapat. Diri kalian. Diri kalian sendiri. Kalian sendiri. Fata apa. Allah mengetahui. Bahwa saya. Kalian dulu. Tidak dapat. Menahan. Diri sendiri. Diri kalian sendiri. Kalian. Kalian mengkhianati. Diri kalian sendiri. Sendiri. Fata apa alaikum. Allah terima tawabat. Maka. Dia menerima. Tawabat kalian. Tawabat kalian. Maka. Dia menerima. Menerima. Tawabat kalian. Maksudnya bu. Dihapus. Allah. Hukumnya. Dihapus bu. Tidak seperti yang. Nasih. Ustaz bilang nasih. 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 Allah terima tawabat. Maksudnya adalah. Allah hapus hukumnya. Hukumnya. Karena cukup berat. Wa'afa'ankum. Dan memaafkan kalian. Allah memaafkan kalian. Yang terjadi kemarin. Yang terjadi. Yang dilanggar kemarin. Dimaafkan. Memaafkan. Fal'ana. Maka. Maka sekarang. Basyiruhun. Kabarkan. Basyirun. Kampurilah mereka. Kampurilah. Pergaulah mereka. Para istri. Dau ya. Asal kata Basyirun. Adalah sentuhan. Kulit dengan. Kulit. Maksudnya adalah. Bahasa Kina ya. Kina itu. Bahasa. Yang digunakan. Dalam. Hubungan suami istri. Wabtahu. Dan carilah. 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 Maka tambah. Allahulakum. Apa yang. Tetapkan. Allah bagi kalian. Untuk kalian. Apa-apa yang. Tetapkan. Tetapkan bagi kalian. Apa itu. Dalam hubungan suami istri itu. Yang Allah. Berikan pada kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita. Pasangan. Dari pasang-pasangan kita. Ketenangan. Anak. Mendapatkan. Keturunan. Allah suruh mencari anak. Dengan apa. Menikah. Lanjut. Wakulu washramu. Wakulu washramu. Dan makanlah. Makanlah. Kalian. Dan minumlah. Dan minumlah. Hatta. Sampai. Yatabayyana. Jelas. 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 Lakum. Bagi kalian. Al-khaytul abiyadu. Benang. Benang putih. Benang putih. Minal khaytul aswadi. Al-abiyadu. Dari. Benang putih. Benang. Aswad hitam. Aswad hitam. Hitam. Minal fajr. Dari waktu fajr. Dari waktu fajr. Jelas gak? Jelas gak? Jelas gak? Sampai jelas. Benang putih. Dari benang hitam. Hitam. Terlihatnya benang putih dan benang hitam. Dulu kan gak ada lampu. Terlihatnya benang putih dengan perbedaan benang putih dengan benang hitam. Dengan apa? Dengan sinar. Dengan sinar. Sinar cahaya. Fajar. 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 Dinamakan fajar karena memancar. Menyorot. Lanjut. Summa atimu siyamu ilal la'il. Ya siyamu ilal la'il. Kemudian. Sempurnakan puasa. Puasa. Sampai malam. Sampai malam. Ila sampai. Ila itu ke atau sampai bu? Ila. Ila. Sampai. Ke juga bisa. Ke atas sampai. Wala tubashiruhun Dan Janganlah Kalian Yang takut mereka Waantum a'kifuna Fil masajid Dan kalian Orang-orang yang Beritikaf Di dalam masjid Beritikaf Silkah hududu Allah Hukum hukum Allah Fala taqrabuha Janganlah Janganlah Kalian Menyantin Demikianlah Allah menjelaskan Menerangkan Ayatihi Ayat-ayatnya Linnas Kepada manusia Agar mereka Berkata Allah Seakan mereka Taqwa Alhamdulillah Kelas Talat Bismillahirrahmanirrahim Ayat Seratus 88 86 87 86 86 ya Taksirnya Oh Taksirnya 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 87 86 86 86 Sudah Olas 87 8 87 7 Taksirnya Seingat saya Sampai 85 Mereka 86 86 Ayat 1 85 Itu kan Apa Ayat 1 84 Itu tentang Puasa Puasa Di awal Kewajibannya Wajib Berpuasa Atau ada Pilihan Wajib Ada Pilihan Ayat 184 Terakhir Bahas Salat Ayat 184 Tentang Kewajiban Ayat 185 Berpuasa Ayat 183 Ayat 183 Ayat 183 Ayat 183 Ayat 184 Kewajiban Puasa Itu Wajib Berpuasa Atau ada Pilihan Lain Pilihan Lain Yang mempuasa Silahkan Dengan puasanya Yang mau Membayar Vidya Silahkan Bayar Vidya Tapi puasa Lebih Lebih utama Lebih utama Kemudian Di ayat 180 5 Allah menegaskan Bahwasanya Bulan Ramadhan Mulia Kenapa Bulan Ramadhan Mulia Karena bulan Yang diturunkan Di dalamnya Al-Quran Al-Quran Dan lebih khususnya lagi Al-Quran Diturunkan Di bulan Ramadhan Di malam Laila Al-Qadar Laila Al-Qadar Maka sejak itu Bulan Ramadhan Wajib Berpuasa Puasa Sehingga dengan Ayat 185 Kewajibannya Hanya puasa Saja Atau ada pilihan Puasa Hanya puasa Saja Tidak ada Pilihan Namun Bagi yang Sedang sakit Atau sedang Dalam perjalanan Perjalanan Ada Rukso Apa itu Rukso Boleh Mengganti Di hari-hari Yang Lain Bagi siapa Bagi yang sakit Yang Sakitnya Masih Diharapkan Sembuh Yang Sedang Safar Safar itu Terus-menerus Apa Ada Waktunya Ada Waktunya Waktunya Kecuali Yang namanya Safar Ustaz Berarti Safar Tidak boleh Tidak boleh Menggantikan Harus puasa Terus Walau Dalam Safar Jadi Yang sakit Namun Diharapkan Kesembuhannya Masih Bisa Sembuh Maka Dia Mengkodok Atau Yang sedang Safar Safar Tidak akan Terus-menerus Ada Selesaianya Bersafar Batas Waktunya Maka Setelah Dia Selesai Dari Safarnya Maka Dia Mengkodok Di hari-hari Yang Yang Lain Namun Bagi Orang Yang Sakit Tidak Bisa Sembuh Maka Dia Dihaskan Dengan Orang-orang Yang Tidak Mampu Berpuasa Orang-orang Yang Tidak Mampu Berpuasa Siapa Satu Di antaranya Adalah Al-Anjus Asyikh Orang Tua Orang Yang Sudah Tua Rentah Yang Tidak Mampu Berpuasa Maka Dia Boleh Tidak Berpuasa Tapi Bayar Vidya Kemudian Yang Kedua Dia Antara Ibu-ibu Yang Produktif Setiap Tahun Vidya Maka Dia Tidak Mampu Berpuasa Dia Membayar Vidya Vidya Tapi Kalau Misalnya Setahun Punya Anak Tahun Berikutnya Tidak Punya Anak Wajib Wajib Karena Sudah Tidak Ada Sebab Kalau Dia Masih Menyasui Berarti Termasuk Orang-orang Yang Tidak Mampu Berpuasa Jika Dia Masih Menyusui Dan Tidak Bisa Tidak Mampu Kalau Dia Berpuasa Tidak Keluar Asinya Sehingga Membahayakan Anak Bayinya Maka Dia Membayar Vidya Satu Hari Berapa Satu Orang Misalnya Jadi Kalau Tiga Puluh Hari Atau Dua Puluh Semua Hari Maka Satu Kali Makan Misalnya Belilah Nasi Padang Standarnya Nasi Padang Tidak Terlalu Istimewa Tidak Terlalu Paling Bawah Dia Dua Lima Rp Ternyata Uangnya Banyak Bagi Saya Kecil Tikapul Hari Tikapul Pungkus Saya Pengen Seratus Pungkus Boleh Tidak Boleh Boleh Sehari Tiga Kali Sudah Sehari Tiga Kali Sekarang Berarti 90 Pungkus Ya Iya Kan Maka Barang Siapa Yang Melakukan Kebaikan Melebihkan Itu Lebih Baik Bagi Dalam Artian Tidak Ada Yang Sia Sia Di Jalan Allah Baik Kenapa Harus Ada Rukso Dalam Agama Dan Ini Menjadi Kaedah Dalam Fikih Setiap Kewajiban Setiap Kewajiban Perintah Jika Di Dalam Ada Masyak Sesuatu Yang Memberatkan Maka Pasti Akan Hadir Rukso Setiap Kewajiban Atau Perintah Yang Di Dalam Ada Masyak Sesuatu Yang Berat Maka Akan Hadir Hukum Rukso Kenapa Karena Allah Menegaskan Yuridullahu Bikumul Yusra Wala Yuridullahu Bikumul Usar Allah Menginginkan Untuk Kalian Dalam Ibadah Dalam Agama Kemudahan Wala Yuridullahu Bikumul Usar Dan Allah Tidak Menginginkan Pada Kalian Ada Kesulitan Sehingga Dalam Menjalani Ibadah Wajiban Mudah Atau Susah Yang Oinginkan Mudah Berkuasa Hukumnya Masar Mantun Hukumnya Wajib Wajib Bagi Yang Tidak Mampu Ada Hukum Hukum Yang Lain Bisa Menjadi Kodok Bisa Menjadi Vidya Sholat Hukumnya Dengan Duduk Atau Berdiri 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 Jika Tidak Tidak Mampu Berdiri Duduk Tidak Mampu Duduk Dengan Berbaring Tidak Mampu Berbaring Dengan Isyarat Isyarat Zakat Zakat Hukumnya Wajib Wajib Bagi Yang Tidak Punya Herta Yang Sampai Nisob Dan Hawl Tidak Wajib Zakat Oh Kalau Tidak Sampai Haji Hukumnya Wajib Wajib Berapa Kali Dalam Seumur Hidup Satu Satu Kali Satu Kalau ingin Haji lagi Boleh 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 Tapi bagi Yang Mampu Kalau Tidak Mampu Tidak Punya Harta Melimpa Tapi Tenaganya Enggak Kuat Sudah Tua Rentak Wajib Haji Di Data Diwakilin Ya Pak Kalau Punya Harta Di Niabah Badal Badal Dibadalkan Si Fulan Punya Harta Yang Melimpa Dia Baru Tahu Kewajiban Haji Ketika Umurnya Sudah 90 Tahun Ternyata Haji Hukumnya Wajib Sedangkan Dia sudah Gak Mampu Lagi Tetap Wajib Haji Enggak Tetap Wajib Tetap Dengan Di Badal Badal Dan Syarat Orang Yang Membadal Harus Yang Sudah Pernah Haji Baik Dan Agar Kalian Menyempurnakan Bilangan 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 Apa Bilangan Puasa Ramadan Puasa Ramadan Itu 29 Atau 30 Hari Sempurnakan Boleh gak Puasa Ikut Lima Di Awal Lima Di Akhir Tidak Bisa Gak Sempurna Kalau ikut Kelas Ikut Di Awal Sama Di Akhir Boleh gak Boleh Gak Boleh Kalau gak Ada Uzur Gak Boleh Kalau gak Ada Uzur Yang penting Inamal Amal Tergantung Pada Akhirnya Kusnul Khotima Biasanya Akhir Dipengaruhi Dari awal Namun Biasanya Sampai Akhir Itu Biasanya nih Sampai akhir itu Jika awalnya Lanjut terus Tapi mungkin ada gak? Mungkin gak? Ada Biar rapel semuanya Ustaz Awal-awal Tapi pertengahan gak ada Di akhir ikut Alhamdulillah Berarti masih khusul khutimah Tapi kalau Ramadan Tidak Harus menyempurnakan bilangan Ternyata Kemarin sakit atau safar Wajib mengganti di hari-hari yang Baik Walutukabbirullah Dan agar kalian mengakungkan Allah Jadi ketika sudah selesai 29-30 hari Di malam Syawal Maka bertakbir Bertakbir mengakungkan Allah Alamahadakum atas Petunjuk Allah Yang Allah berikan kepada kalian Di antara nikmat Dalam hidup adalah Nikmat diberikan hidayah Hidayah itu mahal gak? Mahal Hidayah itu mahal Dan di antara nikmat agama Nikmat akhirat Nikmat dalam hidup adalah Nikmat diberikan hidayah Hidup di atas Bimbingan Allah Kenal Allah Bisa sholat Bisa zakat Bagi yang mampu Bisa haji Bika yang mampu Bisa menjalankan ibadah Dengan baik Itu nikmat Atas nikmat inilah Maka kewajiban kita adalah Berjubung Mengakungkan Allah Atas nikmat hidayah Dan Dengan mengakungkan Allah Yaitu Seseorang bersyukur Wala'allakum Tashkurun Baik Ayat setelahnya Setelah tentang puasa Tentang apa? Ayat 186 Tentang berdoa Doa Apa korelasi antara puasa dan doa? Setelah ayat puasa Tiba-tiba diselipkan ayat doa Apa korelasinya? Kalau kita perhatikan Ayat-ayat puasa Tadi Sudah selesai belum? Belum Ayat 187 Itu masih Kelanjutan ayat Puasa Tentang hukum-hukum puasa Namun dari ayat 183 184 5 Kan tentang puasa 186 186 Itu diselipkan Tentang ayat Doa Baru selain ayat puasa tadi Ayat puasa lagi Pertanyaannya Apa korelasi antara puasa dan doa? Sehingga Allah menyelipkan Memasukkan di tengah-tengah ayat puasa Ayat tentang doa Apa korelasinya? Halo? Lagi mikir Lagi mikir Pak Lagi mikir Korelasinya apa ya? Korelasinya saat beribadah Harus kepuas doa Harus kepuas doa Itu cepat dikabulin Ustaz Setelah ya Atau Kalau spesifik puasanya Berdoa Saat berpuasa Lebih mudah dikabulkan Kurang lagi Kayaknya kurang pas Makanya Kayaknya mikir dulu Kayaknya bukan itu yang diwam Apa ya? Karena Kuasa adalah Waktu yang mustajab Untuk berdoa Untuk berdoa Sehingga Allah Ketika menyebutkan Ayat-ayat Yang berbicara tentang Hukum puasa Diselipkan perkara doa Karena diantara Waktu yang mustajab Untuk berdoa Adalah saat sedang Kuasa Itu berarti sepanjang hari gitu ya Ustaz? Sepanjang hari Ya Masya Allah Lebih khususnya lagi ketika selesai Ketika hendak berbuka Sehingga diantara waktu-waktu yang mustajab Untuk berdoa adalah ketika sedang Berpuasa Ketika sedang berpuasa itu Jangan lewatkan Momentum-momentum Untuk doa Khususnya ketika Akan sedang Berbuka puasa Oleh karena ketika sedang berbuka puasa itu Jangan sibuk di dapur Ya Kalau mau sibuk di dapur Boleh setelah Asar langsung Tapi setelah apa Setelah sudah menjelang mangrif Kan terkadang gitu ya Terkadang Sibuk di dapur gitu kan Sehingga orang Kita itu harus punya skedul Habis asar Masa Menjelang mangrif Buka Sudah Duduk Selesai Khusus Rapi Menghadap giblat Sudah dalam keadaan bersuci Kemudian berdoa Mengenai ayat ini Ayat 196 Disebutkan dalam hadis Hadis yang diriwati oleh Ibn Jarir Dari sahabat Muawiyah Dari bapaknya Dari kakeknya Bahwasannya ada seorang badui Yang berkata Ya Rasulullah Aqaribun Rabbuna Fanunajuhi Amba'idun fanunadihi Seorang badui Bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Rabb kami itu Dekat apa jauh Jika dekat Aku akan Bermunajatnya Bermunajat kepadanya Namun jika jauh Aku akan memanggilnya Menyeruhnya Jadi kalau Rabb itu dekat Maka aku ketika Berdoa itu Dengan munajat saja Gimana menunajat Berdoa dengan Suara yang lirih Karena dekat kan Kalau orang dekat Gimana Kalau orang dekat Minta itu Meminta gimana Aku minta Minta Pelan Pelan Kenapa Dekat Itu maknanya Bermunajat Apa arti Bermunajat Memohon Memohon Karena sangat dekat Dengan suara yang Lirih Bermunajat Suara yang lirih Ataukah Tuhan kami jauh Kalau jauh Maka ketika Minta Gimana Teriak Teriak Kayak kita Panggil Orang Orangnya itu Rumahnya besar Dan panjang Gak kedengeran Gak kedengeran Sehingga ketika Salam Gimana Assalamualaikum 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 Biar nyampu Biasanya Yang gede Ada intercomnya Soalnya kan Dipatasi 3 kali Kalau 3 kali Gak Gak Tinggal Tinggal Dia harus kenceng Biar denger Mungkin Mungkin orangnya Gak berkenan Dikunjungi Saat ini Iya Betul Suruh datang Kapan waktu Sekarang 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 baru sibuk Jadi kalau Nelpon ustadnya 3 kali gak dijawab Itu mungkin Ustaznya Harus paham Tiga kali banyak Ustaz Maka dia mengatakan Rob kami itu Dekat apa jauh Kalau dekat Aku akan Bermenajat Saja Kalau jawab Aku nampang Manggil Fasa kata Nabi Sallallahu Maka beliau Terdiam Sakata Sakat Rasulullah Diam Jadi Rasulullah Kalau ditanya Sesuatu Gak tahu Jawabannya Diam Jawabannya Diam Jadi kalau Ustaz ditanya Gak bisa jawab Diamnya agak lama Diam Mikir Mikir dulu Kalau Rasulullah Dia itu gak tahu Jawabannya Langsung turun Wahyu Kalau Ustaz Dia ditanya Gak bisa jawab Diam Dia buka Google dulu Browsing dulu Mikir dulu Browsing Bisa mikir Bisa buka Buka dulu Bisa Google Pasa kata Nabi Sallallahu Maka beliau Terdiam Maka Allah Menerunkan Firmanya Ini bu Wa ida Sa'alaka Ibadi Anni Fa Inni Qarim Jika hamba Hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Diriku Tentang Aku Beritaukan Kepadanya Fa Inni Qarim Sesungguh Aku Sangat Dekat Jadi ayat ini Punya Asbab Nuzul Sebab Musab Turunnya Ayat Turun Sa'at Rasul Ashab Nuzul Ashab Nuzul Rasul Ditanya Seorang Badui Rasul Allah itu Dekat apa Jauh Kalau dekat Aku akan Bermenajat Saja Kalau jauh Aku akan Memanggil Dengan Teriakan Atau Dalam Riwayat Yang Lain Dalam Riwayat Yang Lain Rasul Ashab Ada Suatu Ketika Kuna Ma'an Rasul Ashab Suatu Ketika Kami Bersama Rasul Allah Dalam Suatu Peperangan Maka Kami Itu Naik Sebuah Bukit Dan Kami Tidak Turun Ke Sebuah Lembah Tidak Kami Menaiki Sebuah Bukit Dan Ketika Kami Turun Melainkan Kami Mengeraskan Suara Kami Dengan Takbir Maka Rasul Assalam Terkata Ayuh Anas Wahi Manusia Irba'u Ala Anfusikum Tenangkan Diri Kalian Masih Jangan Terlalu Mengangkat Suara Sahabat Ketika Mengangkat Suaranya Pengen Takbir Pengen Memohon Kepada Allah Pertolongan Maka Perni Mengatakan Tenangkan Diri Kalian Fa'innakum La Tada'una Asoma Walang Iban Karena Sesungguhnya Kalian Tidak Berdoa Kepada Dat Yang Bisu Dan Tidak Ada Kalian Tidak Memanggil Tidak Berdoa Kepada Dat Yang Tuli Dan Yang Putah Maka Boleh Mengatakan Inna Mata Da'una Sami'an Basiro Sesungguhnya Kalian Itu Berdoa Kepada Maha Sami'an Maha Melihat Basiro Maha Mendengar Dan Maha Melihat Lagi Maha Melihat Sesungguhnya Maha Yang Kalian Berdoa Kepadanya Lebih Dekat Daripada Diri Kalian Sendiri Daripada Leher Tunggang Kemudian Boleh mengatakan Ya Abdullah Ibn Qais Wai Abdullah Ibn Qais Mau Aku Ajarkan Kepadamu Sebuah Kalimat Dari Kanzun Kanzun Yaitu Mutia Harta Karunya Surga Kalimat Dari Harta Karunya Surga Sebuah Kalimat Yang Dia Adalah Harta Karunya Surga Dia Mengatakan Yaitu Kalimat La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Jadi Lafad La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Adalah Kanzun Min Kunu Zil Janda Harta Karunya Surga Sehingga Ayat ini menegaskan Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Yang Maha Dekat Seperti Apa Kedekatan Allah Kepada Seorang Ambanya Mujibu Da'wat Da'i Aku Mengabulkan Doanya Orang Yang Berdoa Kepadaku Kapan Allah Mengabulkan Doanya Orang Berdoa Jadi Kalau Punya Keinginan Ingin Dikabulkan Ingin Diberikan Apa Saratnya Berdoa Berdoa Kalau Tidak Pernah Minta Jangan Mengharapkan Pemberian Kalau Tidak Pernah Meminta Jangan Mengharapkan Pemberian Dan Untuk Mendapatkan Pemberian Dari Allah Dengan Berdoa Dan Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam Hadis Yang Didapatkan Oleh Ahmad Dari squishy S.A.W. S.A.W. remedies Line S.A.W. Terima kasih.